Pemerintah sudah memperlonggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 dan 3. Terbitnya instruksi Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2021 memberi kesempatan bioskop untuk kembali melakukan kegiatan operasional. Salah satu jaringan bioskop di Indonesia yakni Cinema XX1 menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Cinema XX1 masih mengandalkan film-film asing. Film Indonesia masih absen di layar lebar bioskop XX1 yang buka mulai 16 September yang lalu. Salah satunya bioskop Cinema XX1 yang ada di kota Pekalongan. Manager Cinema XX1 Transmat Pekalongan Imam Jamil menyampaikan Cinema XX1 menerapkan aturan baru. Pemeriksaan ketat dilakukan sebelum para pengunjung masuk seperti pengecakan suhu dan kelengkapan masker harus digunakan. Kemudian setiap pengunjung diharapkan untuk mengisi formulir online dengan men-scan QR Code yang ada di bioskop menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk mengetahui tingkat vaksin COVID-19 pengunjung. Jarak tempat duduk antar pengunjung di dalam bioskop juga telah diatur. Pengunjung yang telah selesai menyaksikan film diharapkan keluar dengan menjaga jarak. Selain itu setelah selesai pemutaran film, studio selalu dilakukan penyemprotan disinfektan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Kalau untuk protokol kesehatan masih hampir sama seperti reopening tahun kemarin ya, awal tahun kemarin. Cuma sekarang lebih benar-benar selektif karena kita pakai aplikasi peduli lindungi ya. Jadi kalau yang memang belum vaksin itu akan kedetek di situ jadi akan kelihatan semua. Jadi yang masuk ke bioskop itu memang benar-benar yang sudah vaksin akan kelihatan semua di situ. Jadi yang warna hijau kita boleh masuk karena itu sudah lebih dari dua kali. Terus yang minimal satu kali yang warna kuning kita bisa masuk juga. Sudah diperbolehkan masuk. Kalau untuk yang di area dalam itu masih sama sih protokol kesehatannya. Untuk penempatan korsi di dalam sendiri Bapak seperti apa? Oh iya itu masih sama seperti kemarin jadi tetap satu kosong satu. Jadi satu isi satu kosong satu isi satu kosong. Jadi kapasitasnya jadi dibagi 50 persen. Jadi seperti itu. Jadi yang tadinya apa 198 sekarang kita tinggal separuhnya. Semuanya gitu seluruh Indonesia sama. Kalau untuk pembersihan tetap rutin seperti biasa sebelum pandemi juga sama. Seperti itu setelah soal. Cuma ada tambahannya setiap soal itu kita ada penyemprotan disinfektan Bapak. Kita ada penyemprotan disinfektan yang memang untuk obatnya itu kita standar internasional ya yang biasa dipakai di pesawat. Jadi itu kita diinspektannya pakai itu. Harus dibuka mulai kapan? Tanggal 16 kemarin. Tanggal 16 kemarin? Seluruh. Hampir seluruh Indonesia kemarin reopening tanggal 16. Terus apa jam waktu tayang ini itu berubahan berapa sekarang berapa? Kalau dulu sebelum pandemi ada kalau film panjang kita bisa 4 show, bisa 5 show. Kalau sekarang iya betul per hari per studio. Kalau sekarang maksimal kita 3. Oh iya untuk pembatasan usia juga sama. Sesuai instruksi mendagri dan sesuai inwal ya, instruksi wali kota. Jadi minimal itu 12 tahun. Di bawah 12 tahun kita belum boleh masuk sampai sekarang. Kalau untuk mal ya memang untuk 6 tahun masih bisa. Tapi kalau untuk bioskop khusus itu masih di bawah 12 tahun belum bisa masuk. Hartarto Halim salah satu pengunjung menyampaikan dirinya tidak takut datang ke bioskop cinema XX1. Karena bioskop sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari pintu masuk, pengunjung harus bisa menunjukkan bukti vaksinasi. Baik dosis 1 maupun dosis 2 melalui aplikasi peduli lindungi. Kenapa Pak nggak takut datang ke bioskop sendiri? Oh karena saya tahu di 2021 ini progresnya sudah ketat. Dan sudah ada peduli lindungi segala. Juga saya waktu itu pernah dikirimi video seperti ini. Itu proses apa Pak videonya itu? Ini proses penyemprotan. Justinfektan? Iya, justinfektan. Dan dia pakainya yang benar-benar tetap deh. Jadinya kita ya nggak takut deh. Tapi kesini ini Pak vaksin juga ya? Pakai keterangan vaksin ya? Oh iya. Peduli lindungi itu kan sudah ada hitunya juga. Susah nggak Pak? Enggak sih. Kalau kita sudah, apalagi sudah vaksin, semuanya lancar dah. Tanaman. Mungkin harapannya seperti apa Pak sebagai pengunjung? Ya semoga masyarakat Pekalungan sini semuanya bisa vaksin. Supaya bisa lebih enak lah. Dan semoga harapan saya ini corona segera berlalu. Sinema XX1 juga akan mematuhi instruksi atau arahan batas usia dan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Romy Soeharto, Batik TV melaporkan.